Kita memutuskan untuk berhenti dari satu hal yang dirasa belum cukup baik untuk memulai hal yang lebih baik. Berhenti menganggur untuk mulai bekerja, berhenti bekerja untuk mulai berbisnis, berhenti sejenak berbisnis untuk mulai traveling, berhenti traveling untuk mulai menikah, mengambil kesempatan. Kata kita, kita menekankan lagi dalam hati. Tahun ini mimpi akan terwujud. Kita begitu lugu. Iya, mimpi memang terwujud. Sayangnya, yang terwujud mimpi buruk. Sebuah virus datang untuk menghancurkan harapan. Kita yang terbiasa merdeka, kini harus hidup di bawah larangan. Kita dilarang berpergian, dilarang berkerumun, dilarang bertemu orang-orang yang kita rindukan. Dan yang paling menjedihkan, kita juga seolah dilarang jujur bahwa kita tidak baik-baik saja. Kita seakan-akan diminta berjalan menuju persimpangan, mati karena virus atau mati karena lapar. Dan selagi masih hidup, kita pura-pura tertawa, agar kita lupa bahwa cita-cita yang sudah kita tulis di awal tahun, gugur satu demi satu. Tapi, hebatnya kita beradaptasi. Dalam segala keterbatasan, kita menemukan anugrah yang tidak kita sangka sebelumnya. Kebencian membuat kita terpecah belah. Di media sosial kita terlihat paling peduli. Di dunia nyata, malah saling tidak peduli. Saling menyembangati, bukan mencacimaki. Saling mengucap doa, bukan mengungkit dosa. Saling membina, bukan menghina. Karena pada akhirnya, kita hanyalah sekumpulan manusia biasa yang membutuhkan satu sama lain. Kita tidak sendirian. Bertahanlah.